Kompetisi akademik di bidang bahasa Inggris bertajuk ESA Week diikuti oleh ratusan pelajar, mulai dari SMP, SMA, hingga mahasiswa sepulau Jawa. Kompetisi ini bertujuan untuk mewadahi potensi dan minat bakat pelajar hingga mahasiswa. Selain itu juga untuk mengembangkan dan meningkatkan skill berbahasa Inggris, sehingga ke depan para peserta bisa lebih aktif dan rugas dalam berbahasa Inggris. ESA Week sendiri itu merupakan sebuah ajang perlombaan untuk teman-teman kita dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga mahasiswa untuk yang mempunyai minat maupun bakat dalam bidang berbahasa Inggris. Untuk tujuan dan maksud dari ESA Week sendiri sebenarnya itu tidak jauh-jauh dari sebuah media maupun sebuah wadah bagi teman-teman kita yang mungkin memiliki bakat maupun minat dan juga kemauan dalam bidang berbahasa. Salah seorang peserta lomba mengaku ESA Week 2024 ini menjadi pengalaman pertamanya dalam berkompetisi kategori pidato berbahasa Inggris. Meski sempat gugup, namun akhirnya dia berhasil melewatinya dengan baik dan bisa mengasah kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Pertama kali saya ikut ini menantang, cukup menantang sih. Walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi setidaknya sudah dapat pengalaman tegang. Tegang rasanya saat maju saya merasa tegang, tetapi setelah saya melakukan lomba tersebut saya merasa tegang. Ada lima kategori lomba pada gelaran ini, yaitu public speaking, storytelling, poem reading, essay, dan spelling bee. Diharapkan gelaran ini bisa terus terselenggara setiap tahun dan terus berkembang hingga tingkat internasional.